assalamualaikum kembali lagi di channel bang paung salam satu aspal hahaha nah gimana teman-teman kabarnya hari ini tanggal 13 ya Nah gua pada kali ini mau ngebahas tentang sopie press gimana teman-teman ada yang udah daftar ada yang udah ngejalanin eventnya gimana nih teman-teman semua kabarnya dapet order kah anyep kah gacorkah hahaha nah yang penting semuanya tetap sehat dan masih tetap semangat itu karena dua modal itu model yang utama sehat dan semangat dalam kita mencari order dan mencari rezeki nah mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga yang lagi ngejalanin sopie express instannya di peninim tetap gacor dan pada kali ini gua mau ngasih sharing seri pengalaman nih empat hari gua ngejalanin sopie express yang hampir frustasi akhirnya dapet titik cerah gitu kan nah pada kali ini gua mau daftar apa eh terima kasih buat teman-teman atas atensinya atas komennya pertanyaannya di video-video yang udah-udah di cara daftar sopie express tapi sayang sekali kalau daftar mungkin bulan depan kali baru bisa dibuka lagi soalnya nih eventnya udah masuk ke event gitu kan ya dan nanti gua bakalan bikin video lagi atau kalau ada info lagi nanti gua sampaikan ke teman-teman lagi dalam bentuk info video seperti ini makanya subscribe nah pengalaman gua nih pada hari pertama kemarin tanggal sepuluh nah jadinya si sopie express ini dibuka mulai dibuka tuh tanggal sepuluh nah pada tanggal sepuluh itu hampir semua ini kan gua ada grupnya ya ada grupnya eh grup yang temen-temen yang angkatan gua yang baru masuk sopie express itu di event itu di jadi nih kita freelance nih belum reguler freelance masih freelance jadi ada grupnya dan mereka pada apa namanya pusing karena nggak ada orderan anyep nyep 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 nah dan mungkin juga sebenarnya ada orderan tapi mereka yang tinggal di Bekasi di depok gitu kan di tempat-tempat yang mungkin minim orderan sopie express itu merasa terprustasi sama hal yang gua alamiin di tanggal sepuluh itu gua bingung gua udah muter dari depok pargo city ke kelapa dua gua muter lagi dua kali yang biasanya kalau di gosen itu banyak orderan ada seller lah gua tahu titik-titik seller disitu ada seller tapi tanggal sepuluh itu enggak ada gitu anjep enggak ada sama sekali yang masuk sampai akhirnya sampai sore gua tungguin gua rela-rela enggak narik gosen kan dan tetap masih sama skornya imbang kosong-kosong dan akhirnya gua sempet nih gimana sih sempet Duma lah ini gimana sih sopie nih niat kaget sini buka rekrut apa namanya driver gitu kan rekrut driver banyak jangan-jangan ordernya enggak ada driver doang yang banyak kayak gitu kan nah akhirnya gua sempet tuh Duma nih gimana nih gua udah kaget narik gosen segala macem udah akhirnya besok aja gua coba lagi gua coba lagi gua narik masih di daerah depok masih di daerah kelapa dua pal Margo City gitu kan dan akhirnya gua keliling satu puteran gua kiterin selera-selera yang biasa gua dapet gitu kan di gosen dan sama masih nol juga akhirnya jam dua itu gua eh tanggal sepuluh sebelas eh bukan jam dua iya pokoknya sekitar jam segitu akhirnya gua nyalain gosen abis sholat Jumat abis sholat Jumat gua nya eh sebelum soal Jumat gua nyalain udah nyalain gosen jadinya gua udah udah nyerah karena dari pagi gua mutter-muter nggak dapet sopie expressnya akhirnya gua nyalain gosen samde akhirnya dapet-dapet gua akhirnya jalanin gosen samde dengan harga 100.000 kalau nggak salah 100.000 707.000 dan akhirnya gua jalanin gosen samde sampai selesai sore gua nyalain lagi sopie expressnya tapi ternyata hasilnya sama nihil gua bingung ini tapi sih yang gua patah di grup katanya eh daerah-daerah utara barat gitu itu rame gitu ya cuman kan gua waktu itu dapetnya di daerah depok di daerah serpong gitu kan gosen samde nya ini nah jadi nggak ada itu orderan gitu sampai gua pulang nggak ada orderannya nah hari ketiga 12-12 hahaha 12-12 itu gua pagi berhasil mendapatkan satu order Alhamdulillah itu satu order argonya 10.000 karena cuman pengantaran di bawah lima kilo empat kilo kalau nggak sampai kilo setengah itu dari daerah margonda tetap masih di margonda gua masih bertahan di margonda nih karena menurut pikiran gua disini tuh seller banyak masa sih 12-12 seller enggak ada yang mesin sopie express gitu kan di margonda ini kan di depok ini akhirnya gua dapet di jalan patima ke jalan pal di bunderanungilah pokoknya nah itu argus 10.000 dan akhirnya gua balik lagi ke titik margonda sambil nyalain sopie express masih nggak ada juga gitu kan dan pada akhirnya gua off lagi eh enggak off gua tetap nyalain sopie express dan gua nyalain gosen lagi nah akhirnya yang ditembak gosen lagi padahal itu gosen sempet gua nolak dua orderan karena argonya kecil 10.000 dan yang satu lagi 64.000 dan yang gua bingung itu maksudnya ini di tempat yang sama gosen itu bunyi dua kali gitu dan akhirnya yang ketiga kalinya gua cocok karena argonya lumayan 121.000 dan tapi ini yang sopie expressnya enggak kecocok-cocok apa enggak masuk-masuk orderannya jadi akhirnya di 12-12 itu di depok gua cuman dapet satu orderan sopie express dan akhirnya sisanya gua ngambil gosen gosen itu lagi banyak banget yang di Alphamart sama Alphamidi itu lagi promo gosen mungkin karena buatnya yang 12-12 ya itu gua dapat hampir tiga kali dapat tuh di 12-12 orderan di Alphamart karena ada gratis 30.000 disitu nah oke akhirnya masuklah ke 13 nah di 13 ini gua malamnya itu dapet WhatsApp dari temen gua Ung ada orderan nih maksudnya ada kerjaan nih lo mau nggak nganterin barang dari Pamulang ke PIK ongkosnya 150.000 gitu Wah nggak papa deh menurut gua itu gua lihat jaraknya kan dari pal ke Pamulang 31 kilo dari Pamulang ke PIK itu 68 kilo total 69 kilo kali 2000 itu masih cukup masih ya standar argogo argo gosen lah akhirnya gua ambil tuh orderan pagi tapi dia mintanya pagi ya udah gua sanggupin pagi dan gua berharap di PIK itu gua dicocol oleh eh dicocol di tembak oleh Shopee Express dan akhirnya gua ambil tuh orderan temen gua offline ya jadinya bukan by aplikasi ini offline gua ambil pagi-pagi gua jam 8 udah di Pamulang akhirnya gua meluncur ke PIK itu sekitar jam sengah 10 gua nyampe gua gua kasih tuh pas orderan di dari temen gua ke penerimanya dan pada akhirnya gua ditembak hahaha sama Shopee Express itu padahal gua baru nyalain Shopee Express itu di di PIK itu kan setelah gua drop 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 barang gua nyalain Shopee Express langsung dong ditembak dan akhirnya gua ditembak ke arah season city nah season city disitu gua ke arah kembangan akhirnya mau tahu gua dapet berapa hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah nih namanya ditutupin dulu Alhamdulillah gua dapet orderan itu emang ini titiknya panas titik panas yaitu titik merahnya itu ada di daerah-daerah utara kebarat-baratan kebarat-baratan itu agak ya kembangan cengkareng sampai agak tanggerang ke pondok pondok apa tadi pondok kacang gue masih dapet tadi pondok kacang gue masih ditembak di pondok kacang dan akhirnya disitu gue dapet tujuh orderan enam enam sekitar enam apa tujuh kalau misalnya sampai pondok kacang gue dilempar ke pamulang nah eh bukan pamulang sih itu pokoknya kan daerah-daerah pamulang agak sana dikit gitu kan sebelum pamulang lah lupa gue tadi nama daerahnya apa nah disitu udah jam tiga tuh udah anyep enggak ada zona merah lagi gitu kan padahal gue udah senang yang sepengalaman gue gue sih pas gua narik itu enak ya karena cuman satu barang doang kayak gosen instan gitu kan jadinya kita pick up antarin cepet gitu cepet prosesnya cepet jadi kayak gosen instan jadi ya cuman emang agak ininya agak lama agak apa pengoperasiannya agak lama nanti di next video gue buat cara menjalankan order sopie express pengoperasi agak lama karena di foto dulu ada tanda tangan segala macam tapi overall gue enjoy sih ngejalaninya karena gacornya gacor banget tadi tuh jadi gue habis drop off kita sekitar saat dua menit sampai lima menit itu ditembak lagi malah ke peseringan dua menit udah masuk lagi orderan kayak gitu kan tapi emang di daerah barat utara sam sahab ke arah-arah aget tanggerang barat tanggerang lah gitu nah kayak gitu dan akhirnya gua di depok pun tadi maghrib masih ditembak Alhamdulillah itu orderan gua ke-8 itu argo 14.000 ke arah Hai sawangan sebelum sawangan sih pokoknya saat sawangan lah dari beji ke sawangan gitu nah jadinya yang dapat gua ambil kesimpulan di sini adalah sopie express itu 12-12 memang ada memang ada cuman yang gue lihat tuh banyak seller yang belum tahu gitu karena adesnya sopie express ini karena memang masih kecampur dengan opsi-opsi pengiriman yang lain dan bukan 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 seller customer customer masih banyak yang belum tahu karena dia masih biasa mesen grab someday grab instant gojek someday gojek instant antar aja atau yang lain karena ini sopie express ini kan baru dia baru ada sopie express standar sama instan kalau nggak salah jadinya seller tuh SLR kalau customer tuh belum ada yang tahu banget gitu dan akhirnya jadinya itu minimnya orderan nah mungkin di daerah-daerah utara kayak api kembangan kayak season city ke Jakarta Barat itu promonya mungkin lebih banyak gitu soalnya kan lebih ke banyak di sana kan penggunanya si koko-koko dan cici-cici sellernya apa selera customernya nah mungkin tuh mereka lebih tahu tentang sopie gitu ya itu inian gua aja sih tapi yang jelas orderan tuh adanya banyaknya di daerah sana gitu kalau di daerah Bekasi ke selatan itu agak kurang asli agak kurang gitu sampai si pihak sopie pun ngasih spot-spot orderan tuh yang gacor ada di daerah sana gitu nah dan gua sih berharap ya ini kan sampai tanggal 15 gua sih mau masih mau coba lagi gitu besok gua mau coba lagi gua mau kesana lagi ke daerah gacor lagi sambil jalan sambil menipir gua aktifin kan mudah-mudahan gua dapat eh kayak sekarang gitu dan mudah-mudahan bisa lebih lebih banyak lagi orang yang bisa gua dapat kayak gitu cukup sekian video dari gua eh yang belum subscribe subscribe biar enggak ketinggalan info dari gua dan yang belum eh apa namanya belum dapat orderan tetap sabar tetap istiar kita sama-sama jalan ke arah barat hahaha kayak sunggokong nyari kitab suci hahaha ya udah gua mau mandi-mandi dulu bersih-bersih dulu capek ngasuh ini masih jam 8 ya cemen gua sambil nunggu orderan masih belum ada lagi ya udah sambil gua tungguin sampai jam 9 mungkin seller-seller masih ya ada harapan buka lah sampai jam segitu oke semuanya cukup sekian terima kasih setelah menonton video ini saat eh ada salam baru di persopian salam salam sepaket sepenanggungan hahaha sepaket sepenanggungan nanggungan hahaha itu ada di situ tuh di di shopee aja udah udah pokoknya salam satu aspal juga lah namanya main di aspal salam satu aspal hahaha